dan dari situ lah mereka rapat kemudian mereka berkabungkan bahwa jihad membela negara dari ancaman penjajah adalah jihad dan matinya adalah mati syair itu kemudian saat ini kita kenal dengan sebutan resolusi jihad dan akibatnya terjadi perang dasyat yang berpunjang pada 10 November Kiai Hashim Ash'ari Anda bisa bayangkan gak ada tokoh sebesar itu, perjuangannya sedasyat itu, pembelaannya kepada negara sehebat itu pendiri organisasi Islam terbesar di dunia bahkan bukan cuma Indonesia, Nahdlatul Ulama walaupun lahir di belakangan setelah Muhammadiyah, Muhammadiyah lahir 1912 November ya dan NU lahir 1926 kira-kira 14 tahun kemudian, tapi NU diakui sebagai organisasi Islam terbesar di dunia nah itu bisa tidak muncul namanya di dalam buku Kamus Sejarah Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN kemarin kita dibuat heboh karena buku Kamus Sejarah Indonesia tidak mencantumkan tokoh Kiai Haji Hashim Ash'ari Kiai Haji Hashim Ash'ari ini tokoh NU bukan tokoh NU maksudnya pendiri NU pendiri NU yang dasyat sekali peran dan kontribusinya dalam perjuangan Indonesia dasyat sekali Anda tahu peristiwa 10 November di Surabaya yang disebut pertempuran besar-sebesaran di Surabaya waktu itu sesuai perjanjian PBB bla 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 sekutu diputuskan masuk ke Indonesia lagi dan saat itu tentara Belanda ikut meleng sekutu waktu itu dipimpin oleh Inggris ya kan dan ternyata mereka bikin edaran untuk semua pejuang Indonesia menyerah keluar dari rumah-rumah mengibarkan bendera putih dan menyerahkan senjata-senjata terutama yang mereka rebut dari Jepang begitu Jepang kalah dari Indonesia takluk kepada sekutu dan itu terjadi kelas macam-macam lah ya gitu sampai akhirnya Jendera Malawi pasukan sekutu di Surabaya di Indonesia ini terbunuh dalam sebuah insiden wah marah besar itu Inggris ya lalu mereka menyebarkan selebaran brosur gitu ya lewat pesawat terbang yang intinya menyatakan bahwa semua pejuang-pejuang Indonesia terutama area-area Surabaya karena di Surabaya waktu itu harus menyerahkan diri tadi mengibarkan bendera putih dan menyerahkan senjata-senjata mereka dan waktu itu wah situas itu sudah sangat penting karena ancamannya jika tidak lakukan penyerah itu maka sekutu Inggris akan menyerang Surabaya dari darat laut dan udara sekaligus wih Soekarno sebagai presiden yang baru terbentuk gitu negara terbentuk itu merasa bingung dan dia datang ke Kiai-Kiai antara lain Hadratus Sheikh Hashim Ashari juga Kiai Hasbullah ini mereka besanan karena anaknya menikah sama-sama peneru itu gitu ya dan dari situ malah mereka rapat kemudian mereka menurutkan bahwa jihad membela negara dari ancaman penjajah adalah jihad dan matinya adalah mati syahid wah itu kemudian saat ini kita kenal dengan sebutan resolusi jihad dan akibatnya terjadi perang dahsyat yang berpuncak pada 10 November Kiai Hasim Ashari Anda bisa bayangkan gak ada tokoh sebesar itu perjuangannya sedahsyat itu pembelaannya kepada negara sehebat itu pendiri organisasi Islam terbesar di dunia bahkan bukan cuma Indonesia nah Dato'l Ulama walaupun lahir di belakangan setelah Muhammadiyah Muhammadiyah lahir 1912 November ya dan NU lahir 1926 kira-kira 14 tahun kemudian tapi NU diakui sebagai organisasi Islam terbesar di dunia nah itu bisa tidak muncul namanya di dalam buku Kamus Sejarah Indonesia lalu dari kalangan NU dan buat kita pun orang waras orang Islam yang waras orang Indonesia yang waras maksud saya bahkan merasa aneh ini apa yang terjadi apakah tokoh sebesar itu kelewat gitu loh seperti yang dikatakan oleh Hilmar ini ada judul berita Hilmar Akui Alpa nama Hasim Asari tak ada di Kamus Sejarah ya nah Hilmar ini nama lengkapnya Hilmar Farid yaitu Dirjen Kebudayaan Kemendikbud saya bacakan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengakui pihaknya telah melakukan kekeliruan terkait nama tokoh pendiri MU Kiai Haji Hashim Asari dalam Kamus Sejarah Kemendikbud Hilmar mengakui itu dilakukan tanpa kesengajaan saya mengakui bahwa ini kesalahan tapi yang karena kealpaan bukan kesengajaan saya mengakui ini kesalahan tapi ya karena kealpaan bukan kesengajaan itu poin yang saya mau tekankan Ujar Hilmar dalam Jumpa FS Daring Selasa 20 April kemarin menurut dia tak ada nama Hasim Asari di Kamus Sejarah Indonesia jilid 1 yang diterbitkan Kemendikbud adalah risiko dari kealpaan penyusunan Kamus sebab katanya menyusun Kamus tak seperti menyusun narasi ya jadi ini bukan seperti sengaja menghilangkan kemudian sengaja memasang untuk orang terpengaruh sama sekali tidak itu saya karena narasi yang keliru setelah sekalian gila gak saya saya kemudian keai Hasim itu waduh itu pahlawan besar dengan jasa jasa sangat besar kok bisa lupa gitu loh pada saat sama dalam video saya sebelum ini nama tokoh-tokoh yang tidak kita kenal justru muncul kayak Sudarsono nama tokoh PKI muncul gitu loh yang kita tidak tahu siapa sampai hari ini kita ribut oh ada orang Indonesia tokoh PKI namanya Sudarsono dan itu muncul dalam buku sejarah kamus sejarah Indonesia hebat kan justru muncul nama DN Aidit di Panasantara di Panusantara DN Aidit di Panusantara Aidit yang kita tahu sebagai Ketua PKI menjelang keruntuhan Soekarno justru muncul nama Semahun justru nama muncul nama pendiri orang Belanda yang pendiri Partai PKI pertama ya di Indonesia di Asia bahkan justru muncul gitu loh ini aduh kalau Anda penonton Bang Edi channel percaya kepada Hilmar bahwa ini kealpaan aduh mohon maaf mohon maaf mohon maaf Anda naif Anda naif naif naif-naifnya ya naif ini bukan kesengaja bukan kecelakaan ini bukan kealpaan ini kesengajaan saudara memang ada upaya-upaya untuk mengutus mata rantai perjuangan umat Islam tokoh-tokoh Islam dalam perjuangan di negeri tercinta ini bagaimana bisa seperti terjadi gitu loh ini dasar sangat luar biasa nah siapa Hilmar ini Hilmar ini Dirjen Kebudayaan ini fotonya belum lama fotonya masih gondro anak ini lahir tahun 68 tahun 68 saya bilang anak ini karena masih lebih tua saya walaupun sedikit kan ya ini Hilmar Farid dari panggung seni ke panggung politik ya kan nah siapa Hilmar Hilmar ini ada profilnya mana Hilmar ini oh ya dia ini cucu dari dokter Suharso siapa Suharso kakek Sudarso Suharso kakek Sudarso kelahiran 1906 sudah pasti hidup di masa kemerdekaan dia lahir dia di Madiun Sofya sekolahnya ya selesai sekitar 1931 Sofya itu ada di gedung jalan Rahmat Saleh di Rahmat Saleh namanya kalau gak salah deket-deket seneng sana salah satu dari sebelas anaknya adalah Agus Setiadi di Wikipedia disebut sebagai penerjemah cerita anak Farid lahir di Bonn Jerman tahun 68 oke dalam jurnal berbahasa Inggris Hilmar Farid menulis Indonesia's original sins mass killing and capitalist expansion 1965 bahwa lubang buaya adalah sensasi murahan Soharto dan kliknya ini panjang dalam bahasa Inggris dia lahir di Bonn jadinya ya di Bonn itu Jerman tadi oke satu lagi posisinya nah ini dia posisinya sebagai dirjen kebudayaan sepertinya dimanfaatkan betul untuk menormalisasi penerimaan terhadap PKI oke tiga rentetan kejadian di Kemendikbud dalam satu bulan ini patut diduga diotaki oleh Hilmar tiga kejadian dalam satu bulan ini rentetannya ya satu penghapusan agama frasa agama dari peta jalan pendidikan nasional ini diprotes oleh Muhammadiyah kok bisa hilang yang muncul Pancasila dan budaya padahal agama itu seundang-undang yang ada menjadi basis pendidikan nasional kita hilang frasa agama kemudian penghapusan Pancasila dan bahasa Indonesia dari dari kurikulum perguruan tinggi dan yang terbaru hilangnya Kiai Hassin Mas Ari dari dari apa namanya Kamus Sejarah Indonesia jadi memang PKI saudara PKI atau komunis nah kalau Anda alergi dengan PKI komunis memang berusaha bangkit tidak bisa tidak dan itu bukan cuma terjadi pembiaran bukan cuma terjadi apa ya apa pembiaran bukan tapi ini adalah memang didesain dan ini dilakukan oleh orang-orang PKI seperti dikhawatirkan oleh kami Kewalisi ASI menyelamatkan Indonesia yang merasa khawatir menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi khawatir bahwa PKI komunis ini sudah mengelusuk menguasai bidang-bidang strategis di eksekutif dan legislatif Anda masih ingat obrolan si siapa namanya si Arya Bima bukan Arya tembalik ya Arya Bima dalam sebuah talk show di narasi bukan narasi cyber tv nya siapa namanya cyber tv nya Haikal Hasan ya Ustaz Babe Haikal itu dia jelas-jelas mengatakan bahwa PDIP itu hadir untuk mewadahi nah ini seru kan mewadahi PKI PKI itu ada nanti aduh ini mesti dicari nanti kalau dapat kita tayangin disini ada cyber tv jadi ada waktu itu hadir bicaranya antara Ahmad Dhani ada antara Arya Bima dan Arya Bima secara terbuka mengatakan PKI memang menampung terkadar PKI eh PDIP maksud saya jadi seperti dikhawatirkan oleh kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia memang PKI komunis memang bangkit saudara jangan jangan sosokan mengatakan itu masa lalu itu dah fosil sejarah orang udah gak peduli sama komunis orang sekarang kapitalis orang sekarang liberalis segala macam iya itu fakta iya bahwa orang sekarang kapitalis iya orang liberal iya bahkan Cina sebagai negara komunis terbesar di dunia pun sudah sangat kapitalis dan liberal di sisi ekonomi iya tapi di sisi ideologi mereka tetap komunis dan di Indonesia komunis bangkit bukan cuma semata-mata ideologi tapi komunis bangkit ada dendam sejarah karena dia menilai diri sebagai korban tahun 65 sebagai korban dan pelaku utama kejahatan menurut mereka itu adalah angkatan darat lebih khusus lagi Islam mereka bangkit untuk membalas dendam orang akan mengatakan itu kan waktu tahun 65 pas KG30 kan PKI di bantai dihabisi luar biasa ada angka menyebut 500 ribu ada 2 juta mati segala macam saya tidak tahu apa yang terjadi kalau Anda penonton bank edi channel ini hidup di jaman itu di jaman ketika Anda adalah keluarga santri keluarga Kiai yang Anda melihat bapak Anda paman Anda kakak Anda Kiai-Kiai Anda pesantren-pesantren Kiai Anda di bumi hanguskan warganya isinya penduduknya dibakar dibantai dibunuh dimasukkan ke lubang-lubang galian yang serupa-serupa sumur dan sebagainya itu terjadi saudara itu terjadi dan itu saya tidak ingin mengatakan pembenaran tapi bisa dipahami walaupun tidak benar bisa dipahami apabila NUNU Umat Islam pada waktu itu menjadi sangat marah atas perilaku PKI yang melakukan pembantai para Kiai ustad di kampung-kampung santri-santri sangat marah dan ketika mereka jatuh karena gagal dalam peristiwa kudeta 30 September yang membantai tujuh jenderal itu tujuh pahlawan revolusi maksud saya itu dan beberapa di antara jenderal itu jadi sangat marah dan melakukan pembalasan benda memang jadi korban mereka memang memang betul pada saat itu karena ada bahas jendam orang umat Islam yang terhadap kekejian jenderalan PKI sebelumnya dan kita juga bisa berandai-andai itu untung Allah menggagalkan kudeta G3 plus PKI kalau kudeta itu sukses dan mereka berkuasa wih sangat tidak mustahil apabila mereka akan semakin kecam dan kecil melakukan pembantaian-pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap berseberangan dengan ideologi komunis khususnya umat Islam begitu saudara dan orang ini Hilmar Farid ini punya peran sangat besar apalagi dia menjadi pejabat tinggi Salon 1 Dirjen Kebudayaan ini yang saya juga heran ini sejak masa reformasi dulu jaman patah ada screening ada penelitian khusus setiap orang yang mau masuk posisi tertentu diteliti ada namanya bersih diri bersih lingkungan siapa dia siapa si edi bagaimana latar belakangnya sekolah dimana siapa pergaulannya teman-temannya siapa saja dia ngaji dimana belajar dimana apa pahamnya dan sebagainya itu bersih diri kemudian bersih lingkungan siapa bapaknya apa kegiatan bapaknya bagaimana ibunya aktif dimana ibunya dan sebagainya begitu terindikasi komunis jaman Pak Harta memang tidak boleh dan sekarang mereka bangkit secara terus jadi kembali ke Hilmar tadi sangat-sangat tidak mungkin kalau orang sekelas Hilmar dan orang-orang sekitar yang menyusun buku itu Alpa kelupaan memasukkan nama Kiai Haji Hasim Asyari saya ulang lagi kepada seperti dalam video saya sebelumnya saya tidak tahu karena saya belum buka belum baca kamus ini apakah jangan-jangan tokoh-tokoh Islam lainnya Kiai Haji Ahmad Dallan kemudian pendiri Muhammadiyah kemudian Cokro Aminoto pendiri SI atau Agus Salim tokoh SI orang tua the gold the great old man di juluki gitu ya Agus Salim atau tokoh-tokoh Islam yang lainnya lah Ah Harbu Jakar apalagi Mr. Supomo dan sebagainya Muhammad Nasir apakah juga masih ada dalam buku itu saya tidak tahu tapi kalaupun mereka tidak muncul ya itu tadi memang bukan suatu kealpaan yuk kita cek lagi deh ya demikian dari saya Edi Mulyadi untuk FNN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh